Sejak HP banyak digunakan, banyak isu beredar tentang bahaya radiasi yang dikeluarkan sama HP. Bahkan, radiasi yang dikeluarkan juga katanya bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kanker. Emang bener ya? Simpelnya, hingga saat ini belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau penggunaan HP bisa menyebabkan kanker. Malahan, kata ilmuwan nih, jumlah pasien kanker tidak naik secara signifikan beberapa tahun terakhir. Padahal, gelombang elektromagnetik yang dituduh jadi penyebab munculnya kanker pada HP itu nggak cuma ditemui di HP aja, tapi juga hampir di semua alat elektronik di sekitar kita. Oke, jadi sebenarnya gelombang elektromagnetik itu apa? Dan apakah gelombang elektromagnetik itu aman untuk kita? Gelombang elektromagnetik ini adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan bisa membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memerlukan medium perambatan. Sekarang, mari kita berkenalan sama ilmuwan yang satu ini nih. Beliau adalah orang pertama yang melakukan eksperimen dan membuktikan adanya gelombang elektromagnetik. Pada eksperimen ini, dia mengalirkan listrik bertegangan tinggi pada ujung dua kabel logam. Lalu, muncul percikan di celahnya. Ternyata, percikan ini mengakibatkan radiasi gelombang elektromagnetik yang merambati udara. Radiasi ini dibuktikan dengan kemunculan percikan di kumparan logam yang terletak satu meter dari posisi alat. Tapi, walaupun beliau adalah orang pertama yang membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik, sebenarnya ada ilmuwan lain yang sudah memprediksi kemunculan gelombang elektromagnetik itu. Dia adalah James Clark Maxwell. Beliau menyatakan bahwa medan listrik dan medan magnet itu berhubungan sangat erat. Saat itu, ya sadar, kalau ada arus listrik yang terus-menerus berubah, maka arus listrik itu bisa menimbulkan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah juga, memancar keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perhitungannya juga menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu memancar pada kecepatan cahaya. Berdasarkan hal ini, Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell juga, cepat terambat gelombang elektromagnetik tergantung pada permeabilitas vakum dan permittivitas vakum. Permeabilitas itu adalah sifat permagnetan dan permittivitas itu adalah sifat kelistikan. Sehingga dari persamaan Maxwell dapat diturunkan seperti ini. Persamaan inilah yang kemudian disebut dengan kecepatan gelombang elektromagnetik. Oke, gelombang elektromagnetik ini ternyata bisa dibagi jadi berbagai macam gelombang yang masing-masing punya ciri yang berbeda. Agar kita lebih mudah memahaminya, dibuatlah spektrum gelombang elektromagnetik yang membagi gelombang berdasarkan karakteristiknya. Bentuknya seperti ini. Jadi, spektrum ini membagi gelombang elektromagnetik jadi tujuh bagian berdasarkan panjang gelombang serta frekuensinya. Nah, dari spektrum ini juga kita bisa melihat kalau panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Pada spektrum ini berlaku rumus kecepatan gelombang seperti ini. Nah, karena periode berbanding terbalik dengan frekuensi, artinya rumus tadi bisa diubah menjadi begini nih. Untuk mencari kecepatan gelombangnya dengan menggunakan nilai frekuensi. Oke, di awal tadi sudah dijelaskan kalau gelombang elektromagnetik ini bisa membawa energi dari satu titik ke titik lain. Energi yang dimaksud ini bisa berbentuk medan listrik maupun medan magnet. Nah, persamaan dari medan listrik dan medan magnet keduanya bisa ditulis kayak gini nih. Kalau persamaan pertama itu untuk medan listrik, persamaan kedua itu untuk medan magnetnya ya. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah semua gelombang elektromagnetik itu aman? Jawabannya tergantung. Dari spektrum tadi, kita bisa lihat kalau gelombang elektromagnetik itu ada banyak macamnya. Gelombang elektromagnetik seperti sinar X ini tentunya berguna bagi dunia medis, terutama pada teknologi Ronson. Tapi, terpapar radiasi sinar X secara berlebihan tentu bisa bahaya juga. Hal ini karena tiap jenis gelombang memiliki energi radiasi yang berbeda-beda. Semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi energi radiasinya. Dan semakin tinggi energi radiasinya, maka semakin berbahaya. Itulah kenapa kategori sinar UV, sinar X, dan gamma termasuk gelombang yang berbahaya. Walaupun gelombang-gelombang tersebut sangat banyak gunanya bagi kehidupan manusia. Sedangkan gelombang-gelombang radio seperti HP, Wi-Fi, dan tentunya radio, radiasi yang dipancarkannya tidak seberbahaya itu sampai yang menyebabkan kanker. Tapi, bukan berarti gelombang radio 100% aman ya. Ada penelitian terbaru yang mengungkapkan penggunaan HP yang berlebihan untuk menelpon itu bisa mempengaruhi kemampuan memori seseorang. Ya, meskipun tidak begitu parah, tentunya akan lebih baik kalau kalian bisa menghindari itu dengan menggunakan fitur loudspeaker agar HP tidak langsung menempel pada kepala kalian ya. Nah, itulah dia materi gelombang elektromagnetik. Terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan kita di awal tadi. Intinya, kita tidak perlu takut yang berlebihan dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Selama penggunaannya pada porsi yang aman, kita pun bakal tetap aman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!